Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Semuanya semangat ya untuk mengikuti kebaktian hari ini? Untuk mengamali kebaktian hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mengulihakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pemujian P. Thousand Reason. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Firman Tuhan boleh berjaya kebenaran dan berjauh dalam setiap langkah kami di Tuhan. Terima kasih Tuhan dan perjalanan lamu ini dan sampai selama kami. Amin. Tuhan itu adalah Allah yang senia. Sekalipun menginjakan kita, Tuhan Yesus Allah selalu ada di pertanyaan kita. Seperti janji Tuhan, sekalipun menurun-menurun berpindah dari tempatnya, bahkan bukit-bukit juga bergoyang, kasih segi Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari kita bernyanyi, biar punggung gunung beranjang. Terima kasih Tuhan, semangat semangat ya. Tuhan Yesus Allah selalu ada di pertanyaan kita. 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 Pasti sudah siap. Tuhan Yesus Allah selalu ada di pertanyaan kita. 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 Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat Terhadap busa dan Allah Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak Serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan makamah agama Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia mengatakan Bahwa Yesus orang Nasaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat Yang diwariskan oleh Musa kepada kita Kata Imam Besar Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat Jawab Stefanus Hai saudara-saudara dan bapak-bapak Dengarkanlah Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus Sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Akan tetapi kamu tidak menurutinya Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu Sangat tertusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya Sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak Teriaklah mereka Dan sambil menutup telinga Serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia ke luar kota Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah rohku Sambil berlutut Ia berseru dengan suara nyaring Tuhan Danganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu Meninggallah ia Sekarang kita akan mendengar Kisah satu keluarga di India Yang mempertahankan imannya Walaupun nyawa mereka melayang Ada satu kisah nyata Tentang sebuah desa terpencil di India Di desa tersebut Seorang pria beserta istri Dan dua anaknya bertobat Dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Berita tentang pertobatan mereka Menimbulkan kemarahan besar Di tengah-tengah warga desa saat itu Sehingga masa mulai berkumpul Menyerang rumah mereka Lalu mengarah mereka ke alun-alun Kepala desa menatap mereka Lalu berkata kepada pria tersebut Jika engkau dan keluarga mu Tidak menyangkal Kristus Saat ini juga Maka kalian semua akan mati Pria itu tidak tahu Harus menjawab apa Atau berbuat apa Hanya satu yang terlintas di kepalanya Yaitu syair lagu Yang ia ciptakan sendiri Pada saat ia pertama kali Menyerahkan hidupnya pada Tuhan Lalu pria itu mulai bernyanyi Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Kutak ingkar Kutak ingkar Dan pada saat itu juga Dengan cara yang mengerikan dan sadis Kedua anaknya dibunuh Di depan matanya sendiri Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Kutak ingkar Kutak ingkar Maka pada saat itu juga Dua anaknya dibunuh Pria itu diberi kesempatan Sekali lagi Oleh kepala desa Kali ini Nyawa istrinya yang dipertaruhkan Tetapi Ia malah terus bernyanyi Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Kutak ingkar Kutak ingkar Kutak ingkar Walau sendiri ku ikut Yesus Walau sendiri ku ikut Yesus Ku taingkan, ku taingkan Setelah kematian istrinya yang tragis Pria itu pun masih diberikan kesempatan terakhir Kali ini untuk menyelamatkan nyawanya sendiri Tetapi ia masih saja bernyanyi Dunia di belakang salib di muka Dunia di belakang salib di muka Ku taingkan, ku taingkan Salib di depan Dunia di belakang salib di depan Dunia di belakang salib di depan Ku taingkan, ku taingkan Meski pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada hari itu Tetapi sesuatu ajaib terjadi oleh karena satu keluarga yang martir pada saat itu Sebuah benih injil tumbuh di lubuk hati kepala desa tersebut Sebuah benih yang mulai tumbuh seiring berjalannya waktu Yang akhirnya membuat kepala desa itu mengumpulkan semua warga Untuk bertemu di tempat mereka mengeksekusi satu keluarga itu Adik-adik Bapakamu apa yang terjadi pada saat itu Pada saat itulah sang kepala desa mengumumkan pertubanannya Dan menyatakan keputusannya menjadi pengikut Yesus Kristus Seketika itu perayaan besar-besaran terjadi di tengah-tengah mereka Karena benih injil mulai bertumbuh Seperti bunga yang terus bertumbuh Dan tidak hanya terjadi pada desa itu Tetapi pada desa-desa yang lain Orang-orang sudah mulai semakin percaya Menampil keputusan sebagai Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Oleh karena mereka menyaksikan iman yang sejati Pada diri satu keluarga itu Dan iman yang sejati itu adalah cerminan karakter Kristus Karakter Allah yang sesungguhnya Adik-adik Oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban Meski nyawa taruhannya Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus Ku tak ingkar Ku tak ingkar Adik-adik kita sudah melihat Menyaksikan bagaimana kisah Stephanus Dan kisah satu keluarga di India ini Yang mempertahankan iman mereka Kepada Tuhan Yesus Walaupun orang-orang di sekeliling mereka Berbuat jahat kepada mereka Tetapi mereka tidak membalas Kejahatan itu Dan mereka tetap memilih Mengikut Yesus sebagai keputusan mereka Walaupun nyawa mereka melayang Adik-adik Bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu Apakah kau berusaha membalasnya? Bukan demikian yang dilakukan oleh Stephanus Ataupun satu keluarga yang di India itu Mereka baik hati bahkan kepada orang-orang yang kejam terhadap mereka Mereka bahkan Mendoakan Orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka Dan lihatlah apa yang terjadi Stephanus yang martir itu Yang mati demi mempertahankan imannya itu Dia melihat kemuliaan Allah Dan satu keluarga di India yang telah mati Demi mempertahankan imannya itu Membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Adik-adik marilah kita berusaha meniru teladan mereka Stephanus dan satu keluarga ini Mungkin adik-adik saat ini merasa Sering Dijahati oleh orang lain Ingat jangan membalas Doakan mereka Sebab firman Tuhan berkata Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik Kita akan berdoa doa Bapak kami Kita bersama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dipuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Atau kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Kita terima berkat Tuhan Anduka daripada Allah Bapak Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Penghiburan dan kekuatan roh kudus Itulah yang menyertai adik-adik semuanya Mulai hari ini Besok bahkan sampai selama-lamanya Amen Nah ibadah kita selesai Sampai bertemu minggu depan Tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus Mabarakat Bye-bye